Hei... Kita happy. Maaf, di kerajaan lagi ada pesta. Oh gitu. Jadi kita semua bergoyang. Gitu. Saya udah lama gak pesta. Hidup raja. Yang nyanyi pejuang yang ngos-ngosan Gita. Oke, baik. Serti jap. Dan sekarang saatnya keputusan dari penasehat. Juara atau tidak atau siapa yang menjadi juara. Baik, untuk Anies. Pejuang kita di DMD. Juara pada malam hari ini. Apakah Anies akan juara atau tidak? Silahkan Teis. Emang harus begitu banget yang ngomongnya. Kan ini ya. Ngos-ngosan, ngos-ngosan. Selamat malam. Silahkan mama. Selamat malam Anissa dan Frida. Silahkan komen. Anissa nih sebenernya secara vokal dia udah mumpuni. Cuman kali ini kamu salah milih petarung. Harusnya jangan dia nih. Wah alemong. Kalau dia. Walaupun tadi Frida di referen ada yang salah. Tapi tepuk tangan dulu buat Frida. Keren. Frida luar biasa loh. Dia salah aja tuh keren. Maksudnya dia tau nih salah agak telat. Tapi dia tunggu dulu begitu masuk langsung tepat. Masuk pada saat yang tepat. Baru ini mah bawain lagu ini. Itulah. Makanya tapi kamu karena kamu jam terbang sudah tinggi ya. Kalau ibaratnya itu tuh pesawat kamu udah Airbus ya. Dia gak panik. Wah. Petang-petang bopak. Jauh dia jauh. Terbangnya jauh. Dia di tangan sama lakinya gue rasa. Iya. Kalau Airbus tuh terbangnya jauh. Papa jangan tidur dulu ya tungguin. Besok libur. Iya. Jadi karena dia terbangnya jauh. Udah tinggi udah lama. Jadi dia tau gitu pinter menyikapi. Tunggu dulu nih. Terus apa namanya Anis. Kalau Anis sebenernya udah oke. Cuman secara teknik dan vokal segala macem. Emang Frida masih tetep juara gitu. Ya menjadi juara. Aku boleh gak sedikit tambahin. Ya. Boleh. Aku mau buat Frida. Iya. Frida udah berapa tahun jadi penyanyi aktif sampai sekarang? Dari kelas 4 SD udah aktif. Enggak setelah udah jadi. Setelah udah KDI. 2007. Aku cuman pengen berpesan pada kamu adalah bahwa. Kamu harus bisa lebih menjaga penampilan. Ya. Jadi kita itu kalau misalnya jadi penampil. Harus bisa tau kekurangan kita dimana. Kelebihan kita dimana. Iya. Gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi tepokin tangan dulu. Jadi. Jangan. Jangan. Tanganin dulu. Gak fokus penonton. Gak ada yang tepok Kak. Gak ada yang tepokin. Namanya dari pagi. Iya. Sabar sabar. Kenapa. Karena kenapa aku ngomong gini. Karena. Kalau mungkin bukan aku yang ngomong. Yang lain gak akan. Gak ada yang negor. Iya. Mau lebih detail atau cukup? Cukup Kak. Saya mau kasih tips aja ya. Frida itu kan punya pinggul yang besar. Apakah abis melahirkan. Atau memang lagi menggemuk. Saya gak tau. Iya. Tapi. Pilihlah dress dengan potongan A line. A. Bentuknya A. Itu udah paling pas buat kamu. Karena kalau kamu pakai bentuk duyung. Seperti itu. Dangdu. Plak plak. Kayaknya bahannya mesti sifon deh. Jangan ketatit. Ini tips. Maksudnya. Tujuan saya. Iya. Atau mungkin rock clock seperti ini. Karena. Ini bisa memanipulasi. Karena pinggang kamu kecil. Tapi pinggul kamu besar. Gitu. Jadi. Mungkin kalau misalnya di MNC TV. Tidak ada igun. Gak akan pernah ada yang ngasih tau kamu. Wow. Makasih. Terima kasih. Master. Benar. Karena sekarang ini banyak orang yang. Hidupnya berpura-pura. Oh bagus. Cantik. Gitu. Dia jujur. Tapi kalau aku. Aku pengen banget. Kamu next kita bertemu. Tampilan kamu lebih best dari malam hari ini. I love it. I love it. Thank you Ivan Gunawan. Terima kasih Master. Dan apakah keputusannya. Anies akan menjadi juara atau tidak. Menurut saya juaranya adalah. Hasil.. Eve. Bebe Jura!